Pasca kejadian, kami langsung di hari Jumat itu, tanggal 23, kami langsung turun ke lapangan untuk mendata para korban. Dan memang tidak ada korban juga, cuma harta, berupa rumah, kemudian tempat usaha. Hasil pendataan yang sementara ini, kami baru berhasil mengidentifikasi sekitar 30-an rumah dan tempat usaha. Jadi, kita akan melakukan identifikasi, sudah tentu bekerjasama dengan dinas sosial, yang saat ini saya hadir di kota Sorong, dengan dinas sosial kota Sorong, untuk mengidentifikasi usaha-usaha kecil-menengah yang terdampak, yang saat ini mungkin bangunan untuk usaha maupun perlahatan usahanya rusak berat, atau tidak bisa digunakan lagi karena pada saat kerusuhan dibakar oleh kerusuh. Nah, sudah tentu kan mereka menjadi kehilangan mata pencarian, kehilangan nafkah yang menjadi andalan selama ini. Kita tidak menginginkan akibat kerusuhan untuk keluarga-keluarga yang miskin baru. Ini yang mesti kita perhatikan. Nah, ini harus kita bantu agar mereka segera pulih. Walaupun bantuan dari Kementerian Sosial, itu akan dalam bentuk bantuan simulan untuk memulai usaha baru atau wira usaha baru, atau meneruskan usaha yang ada, maksimal 5 juta per kelompok usaha. Selain daripada santunan untuk yang meninggal, yang menjadi korban, bagi ahli waris itu 15 juta, dan santunan untuk korban luka itu maksimal 5 juta. Jadi, itu yang kita pastikan siapa saja diantara korban itu yang layak untuk mendapatkan bantuan. Langkah ke depan kita tetap akan melihat lagi yang belum teridentifikasi, akan kita identifikasi kembali, dan kami akan segera melaporkan ke Kewalikota untuk mengambil langkah selanjutnya. Selain kami tentunya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.